halo halo kita ketemukan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sahabat youtube semua kali ini saya akan menampilkan beberapa video dimana video ini berisikan mengenai alat suatu alat yang fungsinya hampir sama tapi bentuknya berbeda hampir mirip jadi jangan sampai anda salah jangan sampai anda tertipu bahwa alat ini memiliki fungsi berbeda jadi jika kita pemakaian yang salah akan berapikan fatal jadi tolong perhatikan dengan sama oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe like and comment guys Hai saya keran gitu berarti ini ini posisi volume yang ini ya ini volume-nya ini isi ini keluarnya ya coba sekarang ini yang volume-nya Pak volume-nya pressure-nya volume-nya ini posisi kendor dia bukan dulu ya ini ya isi ya ini tekanan ini sebenarnya 20 aja sih temen ini mungkin yang paling segini paling 20 pakenya kan baru berapa nih 20 aja yang ini paling 50-50 Pak kalau boleh kalau untuk pelat di atas 30-30 itu bisa lebih 75-60 bergantung dia pakai nosel berapa gitu Oke ya berarti ini volume tangki ya terus ini yang keluar ya keluarnya satuannya apa-nya 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 itu yang merah tuh besok berli iya baru bisa betai-betai bisa kanal dua sih yang merah itu PSL ya maka-maka juga jual nih maka yang saya panggil ini ini untuk katnya jadi ini kan mixing ya antara yang oksiden sama ini nah ini noselnya ini tergantung sesuai dengan tebelnya plat maksudnya kalau untuk fabrikasi seperti ini nomor 2 lagi ada berapa nomor 2 sampai 4 aja makin besar maksudnya 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 iya maksudnya iya maksudnya iya ini untuk posisi cuttingnya jadi kalau ininya gini jadi untuk ininya kan gini jadi pertama ini RPG buka ya buka ini buka dikit dikatakan diatur setelah ini diatur setelah ini untuk ininya setelah posisi besi sudah ini Kalau nozzle-nya bagus ya Pak, itu sekitar 1 cm lah, 10 mili dari material jarak nozzle-nya. Jadi jarak itu kan kalau terlalu dekat, kalau terlalu dekat, kalau besi ini korosinya tinggi, dia bisa flashback. Jadi kan kadang material itu karatnya berlebih gitu, itu bisa menyebabkan flashback. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau nozzle-nya bagus ya, kalau nozzle-nya itu laborator. Kalau nozzle-nya kayak sekitar 1,5-2 mili. Ya, yang yang terlalu itu sekitar sampai 3 mili. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!